Game Guardian adalah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk bisa mengedit atau membaca sistem game. Tidak hanya itu, game Guardian juga banyak lagi fitur-fitur di dalamnya. Salah satunya yaitu untuk memperlambat game. Nah, di video kali ini saya akan membahas cara memperlambat game menggunakan game Guardian. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke teman, ini dia ya bahan-bahannya. Silahkan buat kalian yang mau download bahan-bahannya, silahkan download saja ya di link deskripsi. Oke, setelah kalian download, langkah selanjutnya kalian harus install dulu aplikasi LibChecker. Oke, setelah install aplikasi LibChecker, saatnya kalian menentukan game yang akan kalian gunakan di game Guardian. Nah, misalnya saya akan menggunakan game Higgs Domino ya di game Guardian. Oke, kita buka aplikasi LibChecker. Di sini kalian tunggu saja ya proses loadingnya sampai selesai. Oke, ini sudah selesai loadingnya. Kita geser lagi ke bawah, kita cari. Nah, ini game Higgs Domino 64-bit ya teman-teman. Nah, itu 64-bit. Oke, di sini di bahannya juga kita install ini yang Virtual Exposet 64-bit. Karena game yang akan kita gunakan tadi di Higgs Domino 64-bit. Jadi kita install Virtual Exposet-nya yang 64-bit. Oke, Virtual Exposet sudah berhasil di install yang 64-bit. Saatnya kita install game Guardian-nya. Sudah berhasil terpasang, kita buka game Guardian yang HW. Nah, di sini kalian pilih saja untuk game 64-bit ya teman-teman. Karena Higgs Domino juga 64-bit. Jadi di sini juga harus 64-bit. Oke. Nah, di sini kalian tunggu saja ya proses loadingnya sampai selesai. Ini game Guardian sudah berhasil dipasang. Ada S4 dan H4. Yang SW dan HW kita hapus ya teman-teman. Oke, seperti itu. Langkah selanjutnya, kita masuk ke aplikasi Virtual Exposet. Kita klik kembali. Lalu kita klik bulatan ini di bawah. Add up. Oke, di sini kita klik ini game Guardian yang tadi dengan nama acak dan game yang akan kita mainkan. Oke, kita install. Virtual Exposet. Tunggu di sini proses pengintalannya sampai selesai. Di sini kalian cukup geser saja ke atas. Nah, ini kita masuk ke game Guardian H4. Kita klik OK. Oke, izinkan. Kita klik OK saja. Aktifkan. Kembali. Jalankan ulang. Buka lagi game Guardian H4. Lalu kita klik mulai. Oke, ini sudah ada ya game Guardian-nya. Kita coba klik. Oke, ini sudah bisa membaca. Kita akan coba untuk memperlambat game di Higgs Domino. Oke, ini sudah masuk di game Higgs Domino-nya. Kita coba klik game Guardian. Nah, di sini kita pilih ini game Higgs Domino. Oke, kita klik tanda X. Kita coba bermain slot. Oke, di sini masih kecepatan normal ya teman-teman. Nah, di sini untuk memperlambatnya ya teman-teman. Kita cukup tekan saja beberapa detik ini game Guardian-nya. Nah, maka bakalan muncul seperti itu ya teman-teman. Oke, kita klik saja ini di bagian kiri untuk memperlambat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, misalnya kita coba klik. Nah, terus ya teman. Kalau kalian ingin perlambat sampai 0.000.000.000. Nah, maka ini secara otomatis bakalan memperlambat ya teman-teman. Nah, lihat sendiri ini nominal uangnya juga bakalan memperlambat. Oke, untuk mempercepatnya kalian cukup. Klik kanan saja terus. Kalau kalian ingin cepat juga bisa. Oke, misalnya kita di 6. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini sudah bisa memperlambat dan mempercepat. Oke teman, itu dia ya tadi untuk cara memperlambat game yang kita gunakan di game Guardian. Cukup mudah kan? Tinggal kalian ikuti saja. Oke teman, mungkin segitu saja ya untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus!